Dinas Kesehatan Lampung Utara, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tata Karya, Kecamatan Abung, Surakarta kembali menggelar giat vaksin COVID-19, kali ini vaksin yang digunakan adalah vaksin jenis booster. Tercatat sampai dengan hari ini per 31 Maret 2022, pencapaian vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Abung, Surakarta, secara global keseluruhan telah memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kegiatan berlangsung di halaman Polsek Abung, Surakarta, Polres, Lampung Utara, Kamis 31 Maret 2022. Kecamatan Abung, Surakarta berharap dengan pencapaian target vaksinasi COVID-19 ini, seluruh warga bisa terhindar dari penularan COVID-19. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini di Polsek Abung, Surakarta, capaian target daripada Kecamatan Abung, Surakarta bisa lebih meningkat lagi per hari ini. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan bahwa selain kita melakukan vaksinasi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 di Polsek Abung, Surakarta, kita juga melakukan pemberian bantuan BLT kepada pedagang KT5 yang ada di Kecamatan Abung, Surakarta. Sementara Kepala Puskesmas Tata Karya Siti Nurbaiduri tetap berusaha dan berupaya semaksimal mungkin agar warga Kecamatan Abung, Surakarta dapat divaksin secara keseluruhan. Siti Nurbaiduri juga menyampaikan, warga yang menerima vaksin tahap pertama sebesar 90,43 persen, tahap kedua 78,25 persen, dan tahap ketiga baru 3,67 persen. Bagian bantuan dari Kapolres menambah pencapaian vaksinasi pada hari ini karena masyarakat sekarang ini susah untuk kita mendatangnya untuk datang ke keregara vaksin. Dengan adanya bantuan ini, alhamdulillah bisa dilihat sendiri banyak yang masyarakat yang hadir dan mereka telah mengikuti prosokol kesehatan, yaitu memakai masker, segera jarak, dan dengan adanya sejati tangan. Selain kegiatan vaksin, acara juga dibarengi dengan penyerahan bantuan tunai kepada para pedagang KT5 dan warung yang ada di Abung, Surakarta. Penyerahan bantuan tunai tersebut diserahkan langsung oleh Briptu Widodo, mewakili Kapolres Lampung Utara. Ajudan Komisaris Besar Polisi Kurniawan Ismail, diharapkan bantuan yang diberikan bisa bermanfaat dan berguna untuk menambah modal usaha para pedagang KT5 dan warung di Kecamatan Abung, Surakarta. Dari Lampung Utara, Andre mengabarkan. Terima kasih.